Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Group hari ini kita berada di desa jajar kecamatan Kanigoro Kabupaten Belitar Jawa Timur Indonesia ini ada espas lor ya terjadi nembak-nembak dan kurang bertenaga kalau terjadi semacam itu kita langsung aja menuju ke dilko lor ya dilko ini dibawah lor dan biar aman dari air lor ya karena saat ini musim banjir dimana-mana ada banjir teman-teman ya bahaya jadi ini untuk mengakalinya dibontel pakai plastik lor ya jadi ini sesuai pengakuannya yang punya lor ya katanya nembak-nembak dan tak bertenaga jadi untuk delko nya ini langsung aja lor kita lepas ya tutupnya dulu kita cek kita cek tutup ya sih lor kita buka tutup-tutupnya dulu ini ada dua baut lor ya baut kecil baut wall 1 8 8 mili ada dua lor ya kita cek tutupnya lor karena biasanya kalau ada nembaknya itu kalau nggak platina ya tutupnya ada airnya temen-temen lor ya tidak ada partikel air sama sekali tapi ini lor untuk bruce nya ini mendelep lor ya masuk ke dalam ya seharusnya ini mentungul ke atas lor ya nah berarti penyebabnya ini lor ini kita perkirakan ini lor penyebabnya ya nah jadi kalau terjadi semacam ini stromnya tidak bisa maksimal temen-temen ya jaraknya terlalu jauh karena biasanya bruce ini nempel pada rotornya delko ya lor ya ini mendelep lor untuk tengahnya ya atau karbonnya ini langsungnya kita lepas delko nya lor ya ini bautnya dua belasan ada dua lor atas sama bawah ya ini keluarnya nembak-nembak terus tak bertenaga lor ya tapi mesin masih tetap hidup seandak dikas mesin masih tetap langsam ini langsungnya lor untuk platinanya kita cek sekalian ya nanti kalau rusak ya diganti baru langsung aja karena ini mobilnya jarang sekali berhenti jarang nganggur tiap hari perjalanan tulung agung, belitar, malang, kediri gitu aja lor tiap hari ya dari pasar ke pasar ini armadanya pak supri kampet ya kita cek lor platinanya wah yuk lor ternyata platinanya platinanya keruak lor ini ketaunya dipangan rengat lor dipangan rayap lor jadi akan lebih jelasnya kita berdekat lagi lor ya jadi platinanya itu kalau sudah semacam ini sudah nggak layak pakai lor 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 kalau nah ini sudah nggak layak pakai teman-teman ya karena untuk yang bagian bawah sudah keruak jadi ini listrik juga tidak bisa maksimal langsungnya kita ganti yang baru nah ini yang baru teman-teman ya yang baru masih jeling masih utuh ini untuk platina harganya yang bagus sekitar 80 70 ribu 80 ribu lor yang ori ya yang bagus ini sudah nggak layak pakai jadi ini yang akan kita pasang teman-teman ya nanti kita nanti kita caranya style style platina kita kasih tau lor wampang lor agar stator enteng dan bertenaga gampang ini teman-teman ya ini harus dipaskan untuk top untuk pinggulannya lor pinggulan as maksudnya teman-teman ya jadi fibernya platina itu harus nempel pada pinggulan asnya delko nah gitu lor terus setelannya disini lor ya ini kita setel 0,4 nah setelah setelan pas baru ini kita kencangkan untuk kedua skrupnya lor ya nah lebih dekat lagi lor ya nah ini sudah pas pada pinggulannya nah ini sudah pas lor terus untuk setelannya nah itu lor ini pas pinggulan sebelum disetel lor ya jadi setelah setelan pas ini kita putar satu putaran lor ya untuk memastikan bahwa platinanya merenggang saat pas top lor ya nah semuanya merenggang lor ya jadi ini yang yang pas yang betul ini kita setel 0,4 untuk tutupnya delko ini kita ganti baru lor karena tadi brusnya ini sudah mendelep ya sudah masuk gak mau keluar jadi itu juga menghambat perjalanannya setrum nah gitu lor mendelep lor waduh nejerukono lor ngeleng apa yang ngomong ngeleng lor sudah gak kita pakai yang lama ini kita pakai yang baru dan akan langsung kita pasang ini harganya sekitar 75 ribu untuk tutupnya delko lor ya jadi gak mahal lor masih larang montori hehehe larang montori lor rakat aja gemen-gemen jadi kalau mau rakat semacam ini ya insya Allah mobilnya bisa awet gak gampang mogok langsung pancal mobile lor jeng sekolah apansa apansa pikun ini ini seorang yang enak senia yang enak ini lor lor ini yang lainnya tahu ngeregin lor ini dulu juga pernah ngeregin lor pernah baru jadi harus diragati dengan dengan betul-betul seorang yang dihakal seorang yang dihakal seorang yang dihakal yang dihakal salahnya yang dihakal semacam ini yang bagus lor mobil akan awet kita setel delko nya lor ya kita longgarkan bautnya delko dulu nah baru kita geser sedikit sedikit aja karena ini kita cari suara yang paling langsam paling paling enak paling rap pokoknya paling penak lor gak ada jadutnya sama sekali ya paling rata langsam rata itu nanti angkatannya gampang angkatannya penak terus irit bpm terus gak gampang macet stutter enteng guys ini ini lor yang pas tempatnya jadi gesernya pelan-pelan aja lor ya pelan-pelan aja untuk gesernya delko untuk ngepas nih penak lor ini karena lor kalau masih nretik itu dinaikkan lagi nah naikkan lagi sedikit kalau dikasih bunyi nretik 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 nah itu berarti gak ngepuran lor dinaikkan sedikit lor ya nah oke temen-temen sepuluh enak lor pas sih setelannya delko sudah pas stutter enteng tarik antena ikimu oratnya dipasang ya ya wala dan oke lor ini kita buntel lagi lor ya agar tidak terjadi kemasukan air saat menerjang banjir atau kehujanan ya jadi untuk mengatasi agar tidak gampang macet saat hujan itu caranya seperti ini lor untuk espas ya kita buntel pakai kresek semoga bermanfaat jangan lupa like komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh